Segala upaya pencarian jasad torik terus dilakukan. Pihak keluarga bahkan menggelar ritual adat dalam pencarian torik. Ritual adat pun berlangsung di pinggir sungai Mahakam dengan menggunakan pakaian adat. Ritual adat ini memohon agar jasad torik bisa ditemukan. Hingga saat ini, anak bernama torik sudah tiga hari hilang terseret arus selokan saat bermain hujan bersama kedua temannya. Tepatnya di Jalan Pasundan, Samarinda, Kalimantan Timur. Detik-detik kehilangan torik sempat terekam CCTV. Menurut keterangan Riki, selaku kanit Basarnas Kota Samarinda, pihaknya sudah melakukan penelusuran di seluruh saluran air di lokasi kejadian, namun tak ditemukan. Timsar kemudian memperluas lokasi pencarian di sungai Mahakam dengan metode penyisiran sejauh 4 km dari lokasi kejadian. Untuk hari ketiga ini kita lakukan berfokus pada di sungai Mahakam. Kita melakukan penyisiran, gunakan unit ke alutsar air sampai radius 4 km. Artinya di dalam paret pun sudah tidak ada ya? Sudah dipastikan sudah tidak ada ya? Ya, sudah kita pastikan. Dari hari pertama sudah kita cek. Dari BDTKP hingga Muara Sungai sudah kita tulusuri. Dan di hari kedua pun, dari pihak Binas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan dan sekaligus mengecek kembali apakah ada korban atau tidak. Dari ketika ini pun hasil masih nihil untuk korban di Kota Samarinda. Pencarian pun dihentikan sementara karena kurangnya pencahayaan malam hari dan dilanjutkan esok pagi. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!